Persiapan kandang ayam Sebuah kandang mempakan modal awal yang harus dimiliki secara mutlak sebelum memulai beternak ayam. Biasanya, satu kandang bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Jika menghiraukan hal ini bisa berakhir rugi. Lingkungan Dalam membuat lingkungan ternak ayam yang nyaman, kandang harus memperhatikan segi keamanannya. Hama yang dapat menyerang hewan ternak seperti musang dan tikus seringkali masuk ke dalam kandang yang keamanannya kurang terjaga. Selain segi keamanannya, dalam membuat kandang perlu diperhatikan juga kenyamanannya bagi hewan ternak itu sendiri. Kandang yang baik memelihara kehangatan yang ada di dalam ruang sehingga ayam tidak mati kedinginan. Tinggi dan lokasi Tinggi sebuah kandang juga perlu diperhatikan agar siklus udara yang didapatkan cukup. Minimal ketinggian kandang adalah 2 meter dari permukaan tanah guna menghindari zat amonia terhirup oleh ayam. Lokasi kandang sendiri harus berada di tempat yang lebih tinggi dari lingkungan atau daerah sekitarnya. Mengapa demikian? Karena kandang ayam yang baik harus terhindar dari genangan air hujan maupun banjir yang bisa mempengaruhi vitalitas ayam broiler. Arah bangunan Arah bangunan kandang yang baik adalah bagian lebarnya harus membujur ke arah barat dan timur sehingga kandang berada di sebelah barat dan timur dengan tujuan agar mendapat sinar matahari yang cukup. Kandang yang baik juga merupakan tempat yang teduh namun tidak dinaungi oleh pohon dan tidak melawan arah mata angin kencang. Lokasi kandang yang baik juga tidak boleh terlalu dekat dengan pemilik atau idealnya jarak kandang dan rumah sekitar 10 meter. Peternakan yang baik juga tidak berdekatan dengan pemukiman. Masyarakat mungkin akan terkena infeksi atau penyebaran polusi udara dari bebawaan kotoran ternak. Baiknya lokasi kandang harus jauh dari pemukiman penduduk. Persiapan pakan, air, obat dan vitamin. Pakan dan air mempakan salah satu hal penting yang selalu dibutuhkan oleh hewan ternak. Dalam hal ini, ayam perlu diberikan konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan umur ayam dan selalu tersedia agar mudah dimakan. Ketersediaan akan obat-obatan dan vitamin mempengaruhi feed conversion ratio, FCR, dari hasil produksi ternak itu sendiri. Ayam ternak harus selalu diperhatikan kesehatannya agar FCR lebih rendah. Persiapan peralatan Peralatan yang dimaksud dalam persiapan beternak ayam adalah alat yang dianggap penting digunakan. Alat tersebut adalah tempat minum, tempat makan, alas lantai yang beralaskan sekam padi hingga alat untuk membersihkan kandang. Persiapan memilih DOC atau anak ayam broiler. DOC merupakan singkatan dari DO Chicken yang menjadi kunci kesuksesan para peternak ayam. DOC merupakan anak ayam guna menjadi didit dalam peternakan. Dengan memilih bibit unggul tentunya pakan dan waktu panen akan menjadi efisien.